Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Alangbro oke disini ada beberapa bearing ya yang di daerah saya ini termasuk bearing terlaris ya sebenarnya ada lagi merek Marshall itu juga laris tapi menurut saya merek Marshall itu gak terlalu saya rekomendasikan karena kurang awet menurut saya bearing ini rata-rata dijual di daerah saya ini bearing murah meriah ya jadi sekitar 15 ribuan oke disini ada 6301, 6301, 6301 perbedaannya ASB aja disini saya gak bisa nyontohkan yang ukuran 6301 karena stoknya lagi gak ada ya jadi ASB itu hampir mirip dengan Akio ini isinya itu mirip 11-12 ya oke pertama-tama kita buka yang Akio ya gimana kualitasnya terus di pasaran di daerah saya itu tingkat kealetannya gimana saya akan buka bearing Akio nya masukin saya buka aja gini oke ini Akio terus ini ada merk KG KG ini sebenarnya saya juga gak terlalu sering gunakan yang sering itu Akio ASB terus Kagawa sorry ya Kagawa terus NKN itu yang paling sering oke dan ketiga bearing ini harga di pasarannya itu sama sama semua di daerah saya tik 15 ribuan tapi tingkat kealetannya berbeda-beda ya disini saya tidak mau promosi suatu merk hanya membandingkan berdasarkan pengalaman saya sebagai mekanik dan pengalaman dari konsumen jadi saya gak ngasal ya oke ketiga bearing ini sudah kita kumpulkan disini ya untuk jengkagawa juga tidak saya video kan karena barangnya lagi gak ada juga jadi sementara merk ini nanti di lain kesempatan kita akan review juga merk yang saya sebutkan barusan oke nah disini ada tiga bearing kira-kira perbedaannya apa aja di tiga bearing ini ya kita zoom nah ini bearingnya jadi perbedaannya hampir sama ya semua pakai dual RS atau dual rubber ya jadi penutupnya itu karet ya kalau ZZ itu dua ZZ itu penutupnya seng atau besi biasanya nah disini untuk merk KG itu gak ada tulisannya disini dia cuma 6301 itu dual RS terus merk Akio dia ada disini ada Akio dan merk NKN disini juga ada di Japan biasa NKN nah di tiga bearing ini mempunyai ukuran yang sama 6301 semua ya yang untuk ASB gak saya bongkar ASB itu ya mirip dengan Akio dia juga ada tulisannya ASB oke nah di tiga profil bearing ini mempunyai profil yang berbeda-beda ya walaupun ukurannya sama ya nah kita lihat di bagian sini dulu ini yang KG ya KG kalau kita lihat saya gak pakai ukurannya gak pakai jangka sorong ini kita lihat dengan sekilas saja kasat mata biasa jadi kalau yang KG itu kelihatan gak terlalu setirus untuk sudutnya ya kelihatan rada tajam pinggirannya ini walaupun sebenarnya juga tirus tapi tirusnya gak terlalu ya dia sedikit tajam dan ini Akio itu kelihatan tirus ya kelihatan tirus disini kelihatan tirus dan dia berani majang merk ya terus yang NKN itu lebih kelihatan malah rada membulat kelihatan tirus sekali ya NKN kayak agak bulat gitu loh bentuknya kayak donat ya oke saya akan coba buka di bagian dalamnya bearing ini ya saya cungkil karetnya ada perbedaan atau enggak di tiga bearing ini biasanya untuk ukuran bearingnya ya kurang lebih saja ukuran dalamannya tapi kita coba aja buka saya menggunakan pisau aja kan bro di disini kita buka yang polosan ya dia menggunakan tujuh eh sorry enam penabur ya terus ini yang Akyo kita buka juga dia menggunakan enam juga sama dan ini NKN uh NKN paling susah dibuka dia menggunakan kecil-kecil satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga lapan lapan penabur kecil-kecil ya nah ini menggunakan lapan penabur kecil-kecil dan ketika dibuka seperti ini itu kelihatan perbedaannya sangat kelihatan ya untuk NKN dan sorry untuk Keji dan Akyo itu tampaknya kalau kita lihat seperti ini itu enggak ada perbedaan sama sekali ya enggak ada perbedaan kurang lebih ada perbedaan pun kurang lebih grass dalamnya juga putih enggak terlalu banyak terus diameter luarnya luarnya sama diameter dalamnya ini juga sama ketebalan besinya loh maksudnya ya kan sama terus titik letak bearingnya juga sama ya kan kalau yang NKN ini kelihatan dari sini dia lebih tebal daripada merek yang satunya ya kan besinya besi pinggirannya itu lebih tebal dan lebih membulat itu kayak donat yang menurut saya tadi kayak donat terus besi dalamnya juga berbeda ya enggak sama besi dalamnya agak tebal juga yang untuk bagian tengah ini ya terus gemuknya full gemuknya full ya enggak kayak ini dikit 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 ini kan dikit dikit ya jadi menurut saya yang paling bagus diantara 3 bearing ini yaitu merek NKN ini menurut saya kalau kita lihat kayak gini kita lihat secara langsung secara live barangnya itu bagusan NKN besinya kalau dilihat ya terus ketebalan ini juga saya enggak 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 nonjolin suatu merek enggak ini bagus ini bagus enggak nanti di akhir video akan saya terangkan lagi ini sekedar komparasi aja jadi Anda bisa lihat sendiri ya bentuknya kerapianya ketebalannya kan Anda bisa bandingkan kalau menurut Anda bearing yang besar itu lebih baik berarti Anda pilih merek ini aja kalau menurut Anda bearing yang kecil itu lebih baik berarti Anda milih merek ini aja ya nah berdasarkan pengalaman saya ya berdasarkan pengalaman saya biasanya bearing yang bagus contohnya misalkan merek-merek original itu yang bearingnya kecil-kecil tapi banyak penaburnya atau apa ya jenis gotri ini lah bahasa jawanya gotri jadi kecil-kecil lebih banyak nah itu dan kenapa kok bagus yang kecil-kecil banyak daripada besar kan tumpuannya kan lebih kuat yang besar ya kuat yang besar tapi jarang-jarang ya kan jarang titik letaknya kan jarang nah kalau kita bandingkan dengan ini itu kan rapat yang antara jarak loh disini dengan disini ya kan disini dengan disini jaraknya kan berapa milih jauhnya jarak antara pelornya yang ini dengan pelornya yang ini sedangkan yang ini itu walaupun kecil-kecil dia rapat jaraknya tidak terlalu jauh ya terus disamping itu kalau kecil-kecil dia itu membutuhkan ini yang tebal kalau ini tidak 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 itu biasanya dia akan lepas gampang lepas jadi rail dalamnya itu lebih dalam yang ini lebih dalam yang ini juga lebih dalam jadi penaburnya atau goterinya itu langsung terkunci di dalam susah lepas kalau bearing besar kayak gini otomatis dia tidak membutuhkan cincin yang dalam kayak gini cincinnya tidak terlalu dalam karena kalau terlalu dalam penyusunan pada bearing yang besar ini akan kesusahan juga dan kalau cincinnya tipis kayak gini dia cepat ambiar itu pengalaman saya menurut saya jadi untuk ini sama ini kurang lebih aja jadi saya wakilkan aja salah satu dan sepengalaman saya kayak merek agio keiji ini terus asb terus kagawa itu hampir sama kayak gini semua hampir sama kayak gini semua merek buatan cina juga ini ya buatan cina juga tapi ini dibikin semirip mungkin seperti originalnya kalau bearing bearing original itu seperti ini dia kecil kecil tapi banyak kalau menurut desain secara desain bearing ini mirip desainnya dengan bearing nya federal cuman federal itu harganya lebih mahal ya kalau ini 15.000 federal bisa 20.000 itu di ajaran ya maksudnya di lokasi saya lebih mahal federal terus desainnya memang federal itu tebal mirip kayak ini cuman dia menggunakan 6 pelor kayak gini pelor besar jadi menurut saya sama aja bohong walaupun ininya tebal kalau pelor nya besar itu gampang juga kocak kan bro gampang kocak dan tumpuannya itu bertumpu di 6 pelor aja jadi pelor nya itu gampang baret ya kalau pelor nya gampang baret otomatis bearing itu kadang bunyi krengkot 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 kayak gitu gampang bunyi oke ya terus ini kemarin sudah saya uji coba memang ya saya biasanya sih makanya ya maksudnya pemasangan disini kalau yang merk merk biasa orang minta yang biasa ya paling ya seadanya yang 15 ribuan ya ini ya kayak keji kayak kagawa kayak akio ini ya kan sebenarnya kalau dari segi modal kan bro itu memang mahalan mahalan nkn sedikit jadi selisihnya itu sekitar seribu sampai seribu lima ratus sekitar seribuan lah seribu lima ratus sampai seribuan nah kita bisa lihat ya tiga bearing ini secara posisi seperti ini itu udah kelihatan gantengan yang ini kayak donat posisi pinggirnya membulat kalau ini kan judut-judutnya walaupun tirus dia kelihatan kasar kalau ini malah rata kalau rata kayak gini bahaya kalau anda salah masang sedikit mereng ya kan dia garuk sama citromol nah dia garuk sama citromol terus akhirnya ngancing dan bearing-bearing yang posisinya kurang tirus kayak gini gak terlalu tirus nanti ketika terjadi telat penggantian bearing biasanya kalau karatan itu agak kesusahan kalau kita paksa pukul biasanya itu kadang malah pecah ininya bukan bukan ambrol tengahnya tapi ininya pecah pinggirnya terkadang seperti itu oke kemarin saya udah uji coba 3 bearing ini di motornya teman saya jadi biasanya dia menggunakan merk akio ataupun kagawa yang murah ya terus kemarin coba pakai bearing merek NKN ini ya biasanya dia akan pakai kerja muatan berat dari area itu biasanya dia kalau pakai akio atau NKN itu nggak sampai sebulan pokoknya dia target itu ganti bearing itu nggak sampai sebulan bearing kampas itu nggak sampai sebulan dia target biasanya kalaupun ada bearing yang sebulan itu menurut dia sudah bagus selain ori maksudnya di luar ori harga murah itu sudah bagus kemarin saya coba merek ini saya cobain ke dia coba NKN mas ini dulu saya sering pakai sering cuman semenjak disini saya belum pernah pakai ini karena di wilayah saya sendiri ini nggak ada merek NKN jadi ini kan saya kiriman dari Jawa merek NKN ini setelah saya pasang di motornya di motor temanku itu kemarin waktu kesini orangnya ganti kampas itu bilangnya awet itu lahir yang 6201 bukan 6301 padahal yang 6201 kan ketika kita buka dalemannya desainnya kan berbeda dari luarnya berbeda dalemannya juga berbeda kalau 6201 punya NKN juga itu persis sama kayak ini desainnya sama luar dalam sama bearingnya kecil kecil kayak gini isinya berapa sama sudah sama persis itu setelah dia pakai lebih dari satu bulan itu belum kocak sama sekali rodanya saya bilang wah bearing yang baru kemarin dipasang itu merk baru itu bagus awet kayak gitu jadi ini saya bukan memuji merk ini saya gak ada endorse ini cuma sekedar sharing barangkali kang bro mau misalkan mau buka bengkel awal buka bengkel awal cari konsumen harusnya pakai produk yang bagus jadi orang masang disitu harganya murah tapi barangnya bagus jadi gampang narik konsumen kalau anda baru buka bengkel awal barangnya buosok gampang rusak otomatis apa yang terjadi konsumen akan kabur pasti barangnya berpengaruh ini karena ini sudah saya kemarin saya ngasih harganya sama ketiga bearing ini sama 15.000 karena ini kemarin sudah saya uji coba dan hasilnya itu misalkan dia pakai ini sebulan ganti dua kali pakai ini sudah lebih satu bulan dia ganti berarti kekuatannya dua kali lipat lebih jadi kemungkinan ini nanti akan saya jual 20.000 saya naikkan jadi ada istilahnya itu gimana ya karena kita tidak cuma bengkel jadi kita tahu namanya strategi marketing bisa dibilang seperti itu kalau ada strategi yang bagus ada peluang yang bagus kita manfaatkan saja jadi kita punya opsi pilihan lagi selain original ada yang 15.000 ada yang 20.000 terserah anda belanjanya misalkan belanjanya modalnya ini dengan ini selisih 1.000 tapi kalau anda jual bisa selisihnya 10.000 satu pasang kan ini 20.000 ini 15.000 berarti selisih 5.000 kalau anda pasang berarti selisihnya 10.000 kayak gitu ada keuntungan lagi jadi kita model ini selisih 1 pasang selisihnya 2.000 dengan ini tapi untungnya selisihnya 10.000 kayak gitu jadi double juga ini kalau nanti ya saya jadi yang ini ini tetap saya jual jadi ada pilihan konsumen mau pilih yang 15.000 misalkan ada yang mau ganti yang ori 15.000 atau 40.000 yang sepasang misalkan ori 30.000 ya kan yang biasa ini 15 yang ini 20 pilih yang mana terserah kayak gitu jadi mereka punya pilihan kalau yang pertengahan ini ini udah bagus karena udah dicoba dan kemarin saya juga nyoba di motornya dia itu gear sama rantai merek baru hasilnya bilangnya duos tapi baru beberapa hari sekitar seminggu atau 10 harian nanti kita tunggu hasil berikutnya karena biasanya dia bilang itu kalau motornya itu yang sebelumnya ya gear rantai itu dia pakai yang original itu paling lama 3 bulan original itu ya karena medan ya medan terus bilangnya kalau kena hujan di jalan kena hujan pas pulang sampai rumah itu pasti rantainya molor dan kemarin sudah berapa kali dia kena hujan rantainya belum molor nanti saya review juga gearnya dan ini saya lagi uji coba di motornya dia itu gear gear set sama kampas kampas cakram nanti hasilnya bagaimana kita lihat yang kampasnya dia pakai original 1 bulan original honda ahm itu dia pakai cuma 1 bulan tahannya gak tahu untuk merek yang baru ini saya pasang merek lama sih cuman yang saya uji coba lagi di tempatnya dia siapa tahu awet untuk di medan sini cocok nanti kita lanjut lagi oke jadi kesimpulan dari ketiga pairing ini memang untuk dari segi harga itu mahalan ini selisih seribu modelnya tapi kalau untuk harga di pasaran disamakan semua rata-rata 15 ribu ini cuman untuk pilihan tergantung selera anda kalau kagawa dia modelnya kayak gini presanya kalau akio ASB dia kotakan kayak gini ini yang ASB kalau mau lihat juga barangnya itu sama sebenarnya kalau ASB ini kayak gini ini tewipis sebenarnya dinding tapi 6202 memang rata-rata tipis kayak gini kita lihat biasanya saya ngeceknya juga di bagian gemuk atau gris kalau banyak biasanya memang rada awet ASB gemuknya lebih banyak daripada merek-merek ini tadi lebih merata lebih merata ASB dia menggunakan bearing kecil juga 1 2 3 4 8 8 bearing memang menurut saya kita ngomongin jujur-jujuran aja jujur-jujuran karena saya juga selain pemakai bukan pemakai yang aneh-aneh tapi ada juga dari konsumen sendiri curhatan dari konsumen di rata-rata itu yang awet itu memang original yang dalamnya yang dalamnya karet ini tadi kan yang apit itu kan besi yang apit bearing itu yang original tapi yang apit karet kaya honda yamaha itu karet ada yang karet ntn atau apa itu bikinannya pokoknya dia karet yang dalamnya yang apit bola-bolanya tadi itu karet itu yang awet bukan yang yang besi kalau original pun yang besi itu kurang awet yang karet original itu terus merk ini nkn terus asb terus kagawa sama akio kagawa sama akio kurang lebih kalau keji ini kurang juga saya juga kebetulan biasanya selain akio sih kagawa cuman kemarin adanya merk ini itu aja gak apa-apa jadi mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan kalau kang pro mau menggunakan pengguna anda bisa bandingkan tiga merk yang sudah saya review barusan yang menurut anda bagus menurut anda kuat silahkan dipakai kalau anda suka yang bearing besar pakai yang ini kalau anda suka yang bearing kecil pakai yang ini kalau saya sendiri merekom medisian kalau saya sendiri merekomendasikan untuk tiga merk ini itu yang inilah selesai seribu gak apa-apa tapi hasilnya lumayan awet ini tapi semua tergantung di anda mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh